selamat menikmati warna coklat tua campur warna krem untuk bagian dasar saya menggunakan warna coklat tua yang pertama-tama kita awali dengan kita awali dengan slip knot atau simpul setelah itu kita buat rantai atau CH sebanyak 19 kali oke setelah sampai 19 CH kita masuk di rantai kedua ya kita buat SC tiap-tiap lubang kita isi satu jadi totalnya sampai ke ujung adalah 18 CH karena sorry 18 SC karena rantai yang pertama tidak kita gunakan ya karena kita masuk di rantai kedua jadi totalnya nanti ini ada 18 SC seperti ini sampai ke bagian ujung setelah jadi ke bagian ujung kita lalu balik dan kita lanjut lagi membuat SC ya tiap-tiap lubang kita isi satu ini kita lakukan hingga sampai ke bagian ujung setelah itu kita balik lagi dan kita buat SC lagi seperti yang telah kita lakukan sebelumnya ya teman-teman oke teman-teman lakukan cara ini bolak-balik hingga hingga 16 kali bolak-balik ini baru tahap yang ketiga kita lakukan bolak-balik hingga sampai 16 kali ya teman-teman selamat menikmati oke ya ini sudah saya skip ini sudah sampai 16 kali bolak-balik setelah itu kita lanjut ya kita balik lagi kita buat ini 5 SC ya 2 3 4 5 setelah itu kita buat 2 rantai atau 2 CH lalu kita lalu kita lalu kita lalu kita buat M4 SC ya setelah itu kita buat lagi 2 rantai dan kita skip 2 lubang kita masuk lagi ke lubang yang ketiga kita buat 5 SC ya sampai sampai ke bagian ujung ini sudah baris yang ke 17 ya teman-teman oke setelah jadi kita balik lagi dan kita buat seperti biasa kita buat SC tiap 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 lubang ya dan tiba di lubang CH yang tadi karena ada kita buat 2 rantai itu kita isi 2 SC ya teman-teman itu kita isi 2 SC setelah itu kita akan buat tiap-tiap lubang 1 SC lagi lalu kita akan menemukan lagi lubang yang 2 rantai tadi kita isi 2 SC ya setelah itu masing-masing 1 rantai 1 SC maksud saya tiap-tiap lubang oke setelah jadi sampai ke ujung kita balik lagi ya ini kita buat sampai ke ujung 1 SC tiap-tiap lubang ya atau 1 kali balikan ya kita buat SC ya setelah itu kita balik lagi dan kita masuk ke tahap terakhir pembuatan badan tas ya ini kita isi masing-masing tiap lubang 1 SC jadi ini total keseluruhannya ada 20 kali bolak-balik SC ya teman-teman sampai di bagian sudut ya nanti ini kita isi 2 SC ya tiap-tiap sudut kita isi 2 SC totalnya adalah 20 kali bolak-balik SC dan 1 kali putaran mengeliling ya tiap-tiap sudut kita isi 2 SC sampai sini ya oke kita akan buat ini hingga 6 seperti ini ya setelah jadi 6 picis seperti ini kita akan lanjut ke cara pembuatan alasnya ya yang pertama kita buat 9 SC magic ring ya sorry ini benangnya saya ganti dengan dongker karena video yang sebelumnya itu hilang ya karena ada teman-teman yang masih ada memesan warna dongker jadi saya lanjutkan dengan dongker aja teman-teman lalu kita tarik ujung benang dan kita slip stitch ya tarik hingga rapat ya kita slip stitch setelah kita slip stitch nanti kita kasih penanda ya kita kasih penanda setelah itu kita buat SC in crush ya atau penambahan di tiap-tiap lubang kita isi dalam satu lubang itu dua SC jadi itu yang dinamakan in crush ya lakukan cara ini hingga sampai satu putaran hingga kita menemukan penanda lagi ya oke setelah jadi di bagian ini kita tidak slip stitch untuk terakhirnya kita langsung kasih penanda saja di bagian akhir in christ tadi ya lalu sekarang untuk babak selanjutnya kita buat 1 sc in christ 1 sc in christ kita ulangi kita buat 1 sc lalu di lubang ini yang lubang kedua kita isi dengan 1 in christ kita lakukan ini hingga sampai ke penanda 1 sc lalu in christ atau 2 sc di lubang yang kedua seperti ini saja ya hingga sampai 1 putaran penuh oke setelah jadi kita lanjut 2 sc 2 sc in christ di lubang ketiga itu in christ atau 2 sc dalam 1 lubang kita ulangi kita ulangi 2 sc 1 2 lalu in christ teman 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 lakukan ini hingga 1 putaran sampai kita menemukan penanda lagi ya oke setelah sampai ke penanda kita buat untuk selanjutnya selanjutnya 3 sc in christ 1 2 3 lalu di lubang selanjutnya in christ atau penambahan ya kita ulangi 1 lalu di lubang selanjutnya lakukan ini hingga sampai ke penanda ya sampai ke sini oke kita ulangi sekali lagi ya untuk selanjutnya untuk selanjutnya itu 4 sc in christ 1 2 3 4 lalu in christ di lubang sini kita isi in christ atau di lubang yang kelimanya ya lakukan sekali lagi 1 2 3 4 lalu in christ atau penambahan teman teman lakukan langkah-langkah ini hingga 1 putaran hingga sampai ke penanda lalu nanti selanjutnya seperti itu juga penambahannya ya ini kan sudah 4 nanti 5 6 7 8 9 hingga 10 sampai teman teman menemukan putaran yang ke 10 sc in christ barulah teman teman berhenti jadi totalnya nanti lubang sc nya ada 108 ya selanjutnya ya setelah setelah jadi nanti 10 sc in christ teman teman coba hitung lagi lubangnya itu totalnya ada 108 sc ya ini udah jadi contohnya 10 sc in christ ya jangan lupa ya teman teman tonton video selanjutnya tonton video selanjutnya untuk menyelesaikan cara membuat taserut ini ya jangan lupa like dan subscribe ya teman teman agar channel ini lebih berkembang lagi ya terima kasih wassalam